Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membantah tuduhan Israel yang menyebut Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjadi tempat menampung kelompok Hamas. Jurubicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal membantah tuduhan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun untuk tujuan kemanusiaan. Menurutnya Rumah Sakit Indonesia merupakan salah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Zionis Israel yang kian bertambah setiap harinya. Sejak serangan Zionis Israel pada bulan lalu, tepatnya 7 Oktober 2023, korban di Palestina telah banyak yang berjatuhan. Kini pusat pelayanan kesehatan itu merawat dalam jumlah pasien yang melampaui kapasitasnya. Iqbal juga menyinggung lebih lanjut tentang keberpihakan Indonesia dalam isu Palestina Israel. Ia menyebutkan, Menlu Retno Marsudi secara konsisten mengutuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Sebelumnya, Jurubicara Zionis Israel Daniel Hagari membuat heboh karena menuduh Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun di atas jaringan perowongan kelompok Hamas. Menurut pihaknya, Rumah Sakit digunakan Hamas untuk menyembunyikan markas operasinya di bawah tanah termasuk Rumah Sakit Indonesia.